Halo para penggemar dan pecinta fisika Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Umur rata-rata unsur radioaktif Jadi tidak hanya manusia yang punya umur Nah, unsur radioaktif itu juga punya umur Nah, orang barat sering menyebut sebagai Average lifetime Umur rata-rata unsur radioaktif adalah Waktu rata-rata yang dibutuhkan Inti unsur radioaktif dalam suatu spesimen Untuk meluruh seluruhnya menjadi inti yang lain Jadi kalau misalkan disini saya punya spesimen ya Dengan jumlah inti awal N0 Karena ini meluruh menjadi inti yang lain Nanti inti sisanya sebesar N dalam waktu T Lihat video saya sebelumnya bahwa Jumlah inti pada T detik kemudian adalah N0 E pangkat min lambda kali T Nah, sedangkan laju peluruannya adalah Dn per dt min lambda kali N Sekali lagi ya tanda min ini karena Jumlah intinya berkurang terus Makanya dikasih tanda min disitu Secara diskret, secara statistik bahwa Yang namanya umur rata-rata Dari unsur tersebut adalah Sigma Nt per Sigma N Tapi ingat bahwa Yang namanya jumlah inti itu adalah Fungsi yang kontinu Karena fungsi yang kontinu maka kita pakai integral Jadi umur rata-rata unsur itu jadinya adalah Integral N0 sampai 0 Berarti sampai habis meluruh Tdn dibagi dengan integral N0 sampai 0 Dn begitu ya Nah, ini anggaplah persamaan yang ketiga Jadi umur rata-rata Ini bisa ditulis Integral N0 hingga 0 Tdn Terus kemudian yang bawah ini Hasilnya adalah Min N0 Gitu ya Nah, terus kemudian Nah, dn ini mau saya ganti dengan ini Min lambda N kali dt Nah, karena integralnya terhadap waktu Maka batas integrasinya Batas bawah dan atas jadi berubah Jadi berubah dari 0 sampai dengan Ta hingga Oke, dn nya sekarang kita Substitusi dengan persamaan 2 ya Nah, kalau kita lanjutkan Umur rata-rata Kita substitusikan dn dengan ini ya Jadi kalau begitu Integral T Dn nya saya ganti ini Jadi min lambda Dikalikan n Dikalikan dengan dt Nah, integralnya ini terhadap waktu Sehingga kalau begitu Integralnya harus dari 0 sampai ta hingga Kenapa sampai ta hingga? Karena harus meluruh seluruhnya Dengan waktu yang tentu saja sangat lama sekali Nah, dibagi dengan min N0 Kita lanjutkan Umur rata-rata Berarti ini Integral 0 sampai ta berhingga T Ini min lambda Kali N Tapi N nya itu saya ganti dengan N0 E pangkat Min lambda Kali T DT Seperti itu ya Nah, dibagi dengan min N0 Nah, dibagi dengan min N0 Min nya habis N0 habis Jadi karena Lambda itu konstan Lambda itu bisa keluar dari tanda integral Jadi integralnya 0 sampai ta berhingga T dari t DT 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 Seperti ini Nah, kita tinggal mengintegral yang ini saja Berapa hasilnya Nanti kita kalikan dengan Lambda Itulah umur rata-ratanya Nah, sekarang kita hitung ya Integral dari 0 sampai ta hingga T E pangkat min lambda T DT Itu bisa ditulis seperti ini ya Min seper lambda Integral 0 sampai ta hingga T D Dalam kurung E pangkat min lambda Gali T Ingat, turunan dari E pangkat min lambda Gali T Ya, tetap ini Tapi karena ini diturunkan Min lambda Gali T Turunannya kan Min lambda Oleh sebab itu Dikalikan min seper lambda Supaya tetap Menjadi persamaan yang Atas Nah, kalau kita ingat Ini integral yang Sebenarnya tidak terlalu sulit Ini integral Parsial Menyelesaikannya Ini sampah makan U ya Yang ini sampah makan V Berarti integral UDV ini Berarti karena Integral parsial Masih ingat ya Integral parsial itu Kan integral UDV Itu sama aja Dengan U kali V Min integral VDU Gitu kan ya Oke, jadi Kalau begitu ini Min seper lambda Gitu kan ya Nah, ini kita Integral seperti ini Berarti Ini U kali V dulu ya Jadi T Dikalikan E pangkat Min lambda Kali T Minus Integral VDU V nya ini E Min lambda Kali T DU DU berarti DT Nah, oke Nah, ini tentu saja Batasnya 0 sampai Dengan Tak ber Hingga Oke, lanjut Min seper lambda Dalam gurung T E pangkat Min lambda Kali T Perhatikan baik-baik Ini hasil integralnya berapa Jadi ini bisa saya tulis Integral E Min lambda T ya Ini D Min lambda T Seperti itu Batasnya 0 sampai Tak Berhingga Tapi perhatikan disini ya Ini turunan ini hasilnya adalah Min lambda Nah, jadi supaya Kembali ke Bentuk semula Ini harus dikalikan dengan Min seper lambda Sehingga Kalikan min seper lambda Ini jadi plus ya Nah, seperti itu Ini seper Lambda Nah, sehingga Kalau begitu nanti Ini hasilnya Min seper lambda Dalam kurung T kecil E min lambda Kali T Nah, ini plus Seper Lambda Ini hasilnya tetap ini Ya kan Jadi E pangkat Min lambda Kali T Nah, ini batasnya Dari 0 sampai Tak Berhingga Nah, sekarang kita masukkan Batas-batasnya Disini Min seper Lambda Ya Lambda ini Tak hingga-nya dulu Dimasukkan Tapi E pangkat Min tak hingga itu Adalah 0 E pangkat Min tak hingga Jadi ini langsung 0 Ya kan Terus kemudian Tak hingga-nya masuk sini Ini 0 Jelas 0 ini ya Seper Seper lambda Kali E pangkat Min lambda Kali T Pangkat Min tak hingga Pangkat min tak hingga itu Berarti 0 Nah, ini yang Pertama ya Nah, terus kemudian Dikurangi dengan Yang ini 0 masuk ke sini 0 berarti ya 0 yang ini Terus kemudian Yang sebelahnya Yang ini adalah Seper lambda E pangkat 0 E pangkat 0 1 Jadi ini hasilnya adalah Seper lambda Nah, seperti itu Akhirnya kita dapatkan apa? Ini kan min seper lambda Kali min seper lambda Jadi hasilnya adalah Seper lambda Kuadrat Nah, itu ya Itu hasilnya Seper lambda kuadrat Nah, kalau Seper lambda kuadrat Saya masukkan sini Perhatikan ya Integral ini sudah ketemu Ini Hasil integralnya adalah Seper lambda kuadrat Jadi kalau begitu Waktu hidup Rata-rata Lambda Kalikan Ini hasil integralnya adalah Seper lambda kuadrat Sehingga kita dapatkan Waktu hidup rata-rata Itu adalah Seper lambda Nah Ternyata dia berbanding Terbalik dengan Tetapan peluruhan Kita ingat bahwa Waktu paruh itu terkait Dengan tetapan peluruhan Jadi waktu paruh itu adalah LON 2 per lambda Sehingga lambdanya ini adalah LON 2 dibagi dengan Waktu paruh Kan gitu ya Jadi kalau saya masukkan Berarti Waktu hidup Rata-rata Unsur itu adalah Seper lambda Berarti Kebalikannya ini Seper lambda Berarti T Waktu paruh Dibagi dengan LON 2 Nah LON 2 itu Ya sekitar 0,693 Nah ini kalau Saya bagi Seper 0,693 Hasilnya sekitar 1,44 T Jadi kalau begitu Umur rata-rata Itu bisa ditulis Seperti ini Umur rata-rata Suatu unsur 1,44 Dikalikan dengan Waktu paruhnya Oke Jadi kalau Boleh kita simpulkan Bahwa Umur rata-rata Kalau dikaitkan dengan Tetapan peluruhan Rumusnya adalah Seper lambda Lambda itu Tetapan peluruhan Satuannya adalah Disintegrasi Per skon Artinya Satu inti meluruh Tiap detik Atau Bisa juga Ini disebut sebagai Back wear Nah terus Kemudian Kalau Pakai waktu paruh Maka Umur rata-rata itu adalah 1,44 Kali Waktu paruh Untuk lebih jelasnya Saya beri contoh soal Nah ini contoh soalnya Bahan radioaktif Actinium 225 Memiliki waktu paruh 10 hari Berapakah Umur rata-ratanya Nah kita bisa Menjawab dengan mudah Bahwa Yang namanya Waktu Hidup rata-rata Atau Umur rata-rata Average Lifetime Itu adalah 1,44 Kali waktu paruh Jadi 1,44 Waktu paruhnya 10 Jadi kalau begitu Waktu hidup Rata-ratanya Atau Umur rata-ratanya Adalah 14,4 Hari This is very easy Terima kasih